Alhamdulillah Disandarkan Tiap-tiap sesuatu Dan tidaklah kehendak itu Disandarkan kepada sesuatu Kepada kehendak Allah Disandarkan tiap-tiap sesuatu Dan tidaklah kehendak Allah itu Disandarkan kepada sesuatu Segala sesuatu itu bersandar Kepada kehendak Allah Dan kehendak Allah itu Tidak bersandar kepada sesuatu Apa jawabun Nah para muhibbin rahimakumullah Masyiatullahi ta'ala La tustanadu ila syaihin Wa la tatawakkafu ala syaihin Min sualin wa talabin Bermula kehendak Allah Tidaklah disandarkan kepada sesuatu Dan kehendak Allah itu Tidak pula terhenti Atas sesuatu dari permintaan Dan tuntutan Kehendak Allah itu Tidak terhenti Atas permintaan Dan tuntutan Artinya kita Kita tidak bisa Minta kepada Allah Agar Allah menghendaki Demikian Kita tidak bisa minta kepada Allah Agar Allah itu Menghendaki Sesuatu Karena Kehendak Allah itu Terbebas Dari permintaan Siapa jawabun Kehendak Allah itu Terbebas Dari tuntutan Siapa jawabun Allah berkehendak Sendirinya Tanpa ada Dukungan Tanpa ada Usulan Dari siapa jawabun Lianna lahul iradatan Nabidah Karena Allah itu Mempunyai sifat Iradah yang lulus Kehendak yang lulus Allah punya kehendak Yang lulus Arti lulus itu Pama sya'allahkan Wama lam yasha'lam yakun Apa-apa yang dikehendaki Allah Terjadi Apa-apa yang tidak Dikehendaki Allah Tidak akan terjadi Nah itu namanya adalah Kehendak yang lulus Nah beda dengan makhluk Dengan kita Banyak kehendak kita Yang kadat tercapai Banyak kehendak kita Yang kadat terjadi Karena kita Kehendak kita ini Ada kehendak yang lulus Seperti kehendak Allah Kalau Allah berkehendak Pasti akan terjadi Karena Allah punya sifat Iradah An-Nabidah Iradah yang lulus Wauku'umalam yasha'amuhal Dan terjadinya Jatuhnya Sesuatu yang tidak Dikehendaki Allah Itu mustahil Kalau pang misalnya Ada sesuatu Terjadi Diluar dari kehendak Allah Itu mustahil Ada kejadian-kejadian Kejadian Perbuatan-perbuatan Yang diluar dari kehendak Allah Itu mustahil Adanya Apapun yang terjadi Apapun yang ada Sekecil apapun Sebesar apapun Itu adalah Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Iaktikat Yang mesti kita Iaktikatkan Di dalam hati kita Qalallahu ta'ala Allah berfirman Wa matasha'un Illa ayya sya'allah Tidaklah kalian Berkehendak Melainkan Yang dikehendaki Allah Wa qal Berfirman Allah Inna Allah Yafa'alu Mayurid Sesungguhnya Allah memperbuat Yang Yang dikehendaki Allah melakukan Apa yang dikehendaki Wa qalallah Wallahu yahkum La mu'akki bali hukmih Allah itu yang memutuskan Ini terjadi Itu Tidak terjadi Allah yang memutuskan Ini yang beriman Ini yang tidak beriman Allah memutuskan Ini orang yang taat Ini orang yang tidak taat Allah yang memutuskan Ini orang kaya Ini jadi orang miskin La mu'akki bali hukmih Tidak ada satupun Yang bisa Mempengaruhi Keputusan Allah itu Tidak ada satupun Yang bisa Mempengaruhi Apa yang ditentukan Oleh Allah Hadihil ayat Ini ayat-ayat Al-Quran tadi Tusbitulahul iradah Menetapkan bagi Allah Akan kehendak Wa tusbitulahukamalah Dan menetapkan bagi Allah Kesempurnaan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Tonton Subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati